Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Erika Retnowati mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak subsidi. Hal tersebut diunggapkan pada Selasa 5 Juli 2022 saat melakukan audiensi ke Kemendagri untuk koordinasi memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Erika memaparkan saat ini BPH Migas sedang melakukan revisi perpres nomor 191 tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan dan kerjasama ke Kemendagri sebagai pembina pemda. Selain itu, pihaknya berharap ke depannya Kemendagri bisa mendukung dengan memberikan penugasan kepada Pemda terkait verifikasi konsumen pengguna dalam sistem informasi dan teknologi badan usaha penugasan. Erika juga berharap Kemendagri membantu sosialisasi dari Pemda bersama BPH Migas dan PT Patra Niaga kepada konsumen pengguna. Kemendagri pun menyambut baik audiensi tersebut sebagai kolaborasi agar BBM subsidi bisa tepat sasaran. Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, nantinya akan dilakukan perjanjian kerjasama antara BPH Migas dan Kemendagri untuk mendukung implementasi revisi perpres nomor 191 tahun 2014. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!